Al-Fatihah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW tidak lagi berdakwah dengan rahasia Tetapi apa? Beliau langsung tampil di hadapan orang banyak untuk memanggil mereka Untuk menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dari prinsip akidah mereka dan seterusnya Dan menampilkan ajaran yang benar dan seterusnya Setelah apa turunnya ayat ini? Fasda' yaitu apa? Al-Fatihah Tampilkan dan terangkan Yaitu bersikap terang-terangan bukan lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi Wa'arid anil musyrikin Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrikun Apakah maksudnya berpaling berarti kita tidak mendakwai mereka? Kalau itu yang dimaksudkan berarti apa? Terjadi pertentangan antara ayat lafat sebelumnya dengan lafat setelahnya Tapi maksudnya adalah jangan ikuti gaya hidup mereka Jangan ikuti cara berpikir mereka Tapi tetap tampilkan apa yang diperintahkan yaitu dakwah Sementara kalau sudah terang-terangan berdakwah Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah penentangan Yang akan terjadi adalah penghinaan, pengejaan dan seterusnya Tapi apa? Ayat tadi telah mengatakan Wa'arid anil musyrikin Berpalinglah dari orang-orang musyrikun itu Yaitu jangan engkau ambil kisah akan gangguan mereka Dan jangan khawatir Allah yang akan membalas mereka Kami yang akan melindungi dirimu dan mencukupi dirimu Dari orang-orang yang mengecek itu Ini surat apa ini? Al-Hijr ayat 93 Kita ambil faedah disini Eh, 93 ya? 94 Disebutkan oleh Imam Asa'di disini bahwasannya Allah Ta'ala memerintahkan rosonya Untuk tidak ambil kisah tentang kaum musyrikin Ataupun kepada kaum-kaum yang lain Bahkan apa? Diperintahkan untuk menampilkan apa yang selama ini sudah diperintahkan Iqlan yaitu betul-betul membuat pengumuman Terhadap semua orang Dan jangan sekali-kali dakwah itu terhenti Karena adanya orang yang mengganggu Adanya orang yang menghalangi Adanya ucapan-ucapan orang yang mencela dan seterusnya Lanjutkan dakwah itu Wa'arif anil musyrikin Dan berpalinglah engkau dari kaum musyrikin Yaitu jangan engkau ambil berat mereka Tinggalkan caci makaian mereka Dan cercaan mereka Dan hendaknya engkau lurus kepada Engkau konsentrasikan kepada urusanmu sendiri Inna kafayna kal mustahzi'in Kami akan melindungi engkau dari orang yang mengecek dirimu Dan mengecek dakwah yang engkau bawa Dan kata Imam Asa'di Ini adalah janji dari Allah untuk rosonya Bahwasannya orang yang mengecek itu Tidak akan membahayakan beliau Dan Allah yang akan melindungi beliau Dengan cara yang Allah kehendaki Dengan berbagai macam hukuman Dan setelahnya memang Allah Ta'ala menjelaskan itu Intinya adalah apa? Ayat ini bicara tentang masalah Amar ma'ruf nahi mungkar Memerintahkan kepada yang ma'ruf Mencegah dari yang mungkar Dengan apa metode-metode yang Yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang lain Intinya adalah apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah Karena masyarakat Kalau mereka tidak tahu kebenaran Mereka akan terus di atas kebatilan Bagaimana cara agar mereka tahu kebenaran Memang harus didakwahi Mungkin dengan apa? Dengan rekaman-rekaman Atau mungkin dengan Alhamdulillah kita punya banyak metode Mungkin dengan buku Atau mungkin dengan apa? Kita menyebar tulisan-tulisan lewat Lewat WhatsApp Lewat SMS barangkali Atau lewat telpon Atau berbagai metode Itu semua adalah termasuk Cara dakwah Kalau kemudian tidak ada yang Tidak ada yang mau mendukung Atau tidak mau datang Dalam majelis taklim yang sudah disiapkan Maka itu bukan kewajiban kita Kewajiban kita sekitar apa? Membuat, memberikan fasilitas Dan menjelaskan kebenaran Kita langsung baca yang setelahnya Maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan Dan kami siksa orang-orang yang golem Dengan siksaan yang sangat keras Ini adalah semacam keganasan Atau kekerasan Dikarenakan kedurhakaan Dikarenakan dosa besar yang mereka perbuat Ayat ini bicara tentang apa? Tentang Bani Israel Yang mereka itu diberi syariat yang berat oleh Allah Ta'ala Dikarenakan kejahatan mereka sendiri Terkait dengan apa mereka dilarang untuk Untuk apa itu? Bekerja di hari Sabtu Kenapa mereka dilarang bekerja di hari Sabtu? Tapi sekaligus banyak ikan di hari Sabtu itu Itu adalah sebagai ujian Dari Allah kepada mereka Dikarenakan kejahatan mereka sendiri Kita baca kelengkapan ayatnya Allah Ta'ala berfirman Tanyakan kepada Bani Israel yang ada di Ada di Madinah itu Sekarang ini tentang suatu negeri Korea kalau bahasa kita sekarang Dia adalah desa Tapi yang dimaksud oleh para Mufasirun adalah suatu negeri Bukan desa kecil-kecil Maka Korea itu sendiri namanya Madinah Tentang suatu negeri yang Negeri itu ada di tepi laut Yaitu di pesisir pantai Ketika mereka bersikap Ketika mereka itu bekerja di hari Sabtu Padahal telah dilarang untuk membuat Berbekerja di hari Sabtu itu Mereka bekerja di hari Sabtu Disini gak diartikan Tapi itu adalah maknanya Bekerja dan padahal mereka adalah Melampaui batas disitu Ketika datang kepada mereka Ikan-ikan yang ada di laut mereka itu Pada hari Sabtu Yaitu mengapung Ini adalah godaan yang besar Tidak perlu penat-penat mencari Ikannya sudah ada di permukaan-permukaan itu Sementara pada hari yang bukan hari Sabtu Ikan itu tidak datang kepada mereka Ini ujian dari Allah Mereka di hari yang harusnya bekerja Ikannya sulit dicari Tapi di hari yang tidak boleh bekerja Justru ikannya betul-betul datang Seperti itulah kami Menguji mereka Dikarenakan kefasikan mereka yang dulu Jadi ini adalah Akibat dari kejahatan mereka sendiri Maka mereka diuji kesabarannya setelah itu Karena diberi syariat yang mudah Sebelumnya mereka tidak terima Akhirnya dapat syariat yang berat semacam ini Kemudian Dan ingatlah ketika sekelompok orang dari mereka Berkata kepada kawan-kawan mereka Ini ada takdirnya Yaitu ada Kelompok kedua mereka ini Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar Mencegah kemungkaran Bahwasannya ini haram Tidak boleh kalian begini Sabar terhadap ujian yang ada Kalian sedang dicabar Kemudian kelompok ketiga Berkata kepada kelompok kedua Kenapa kalian memberikan petuah Kepada suatu kaum Yaitu kelompok pertama Allahumuhlikuhum Yang Allah akan membinasakan mereka Aumu'adzibuhum azabang syadida Atau Allah akan menyiksa mereka Dengan siksaan yang keras Qalu ma'zirotan ila rabbikum Wala'allahum yattakun Kelompok kedua mengatakan Kami tetap mendakwahi Kelompok pertama Sebagai bentuk udhur Kepada Rabb kalian Yaitu agar Kalau kami ditanya Kami mengatakan Kami sudah memberikan nasihat Wala'allahum yattakun Dan Boleh jadi Yaitu kami masih berharap Mereka itu mau bertakwa Boleh jadi masih ada Satu dua orang yang Selamat dengan nasihat Maka itu adalah harapan yang baik Jadi Ayat ini bicara tentang apa Hikmah dari Amar ma'rufnahi mungkar Pertama adalah udhur Di hadapan Allah Ta'ala nanti Bahwasannya Kami tidak termasuk orang yang diam Kami bahkan Berusaha untuk memberikan Peringatan kepada mereka Kemudian hikmah yang kedua adalah Agar orang itu mau bertakwa Dan ini seperti yang Allah Ta'ala sebutkan Tentang kisah Fir'aun Walaupun Allah tahu Kejahatan Fir'aun Dan kedegilan dia Tapi Allah tetap Memerintahkan Untuk apa Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk mendawai dengan baik Wa ku lalahu qawla layina La allahu yatadakaru au yahsya Ucapkan kepada dia Ucapan yang lembut Semoga dia itu sadar Dan dia itu Merasa takut kepada Allah Memang kita harus membaca Ayat-ayat sebelumnya Untuk apa Agar gambarannya itu Lebih jelas Tentang ayat yang Diisyaratkan oleh Imam Nawawi disini Kemudian Allah Ta'ala Berfirman Manakala mereka sudah melupakan Apa yang diperingatkan tadi Kami selamatkan orang-orang Yang mencegah dari kejelekan tadi Kelompok kedua Diselamatkan Dan kami siksa orang-orang yang dolem Yaitu kelompok pertama Dengan siksaan yang keras Dikarenakan kevasikan yang mereka perbuat Setelah itu Apa siksaannya itu Manakala mereka telah membangkang Terhadap larangan yang disampaikan kepada mereka Kulnalahum kunu Kirodatan khasiin Kami katakan kepada mereka Jadilah kalian itu Monyet-monyet yang hina Na'udzubillah Kata Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Di dalam kitab Iqlamul Mewakihin Al-Jazak Minjinsil Amal Tentang kisah ini juga Yaitu apa Manakala mereka mencoba Membuat tipu daya kepada Allah Maka Allah pun Menghukum mereka Sesuai dengan Gambaran tipu daya mereka Apa tipu daya mereka Mereka memasang apa itu Memasang jerat pada hari Jumat Kemudian hari Sabtunya mereka istirahat Kemudian hari Sabtu mereka bekerja Dalam keadaan apa Di jaring itu Di jeratnya itu sudah penuh dengan ikan Ketika dikasih nasihat Mereka bilang Enggak kami Sabtu gak kerja Kami cuma kerja hari Jumat Sementara hari Ahadnya Hari Minggunya Baru kami angkat lagi Jadi hari Sabtu kami free Kata para ulama Mereka boleh menipu manusia Tapi mereka tidak boleh menipu Allah Mereka tidak akan mampu menipu Allah Memang dohirnya fisik mereka Mereka tidak kerja Tapi apa Hari Sabtu Alat mereka bekerja itu Menangkapi ikan-ikan istilahnya Berarti apa Betul-betul Sebenarnya mereka bekerja Tapi dohirnya memang Tidak nampak bekerja Maka mereka dihukum dengan apa Pola tipu daya mereka Yaitu Yaitu Dijadikan mereka seperti binatang yang Bukan manusia Tetapi ada kemiripan dengan manusia Sebagaimana perbuatan mereka tadi Perbuatan mereka keliru Tetapi ada kemiripan dengan kebenaran Maka Dijadikan mereka seperti munyet Untuk akhirnya seperti manusia Tapi juga Bukan manusia Itu adalah apa Balasan sesuai dengan amalan Sekarang Kelompok pertama disiksa Karena Kejahatan mereka Kelompok kedua Diselamatkan oleh Allah Ta'ala Karena mereka Melakukan amarah ma'ruf nahi mungkar Bagaimana kelompok ketiga Yang mereka itu diam Maka walaupun mereka itu Di akhirat mereka Tidak dihukum oleh Allah Karena mereka Tidak berbuat Maksiat tadi Tetapi apa Diamnya mereka Boleh jadi ini akan Menyebabkan mereka disiksa di dunia Sebagaimana apa Dalam hadis Aisyah Rasulullah SAW mengatakan Apa itu Nanti akan ada Sekelompok pasukan yang Menyerang Ka'bah Ingin menuju ke Ka'bah Tetapi begitu mereka sampai Dibaidak dari Dari Bumi Yaitu Masih dekat dengan Madinah Masih jauh dari Maka Mereka ditenggelamkan oleh Allah Ke bumi Dari awal sampai yang akhirnya Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Bagaimana mereka itu Ditenggelamkan dari awal Dan sampai akhir Sementara di tengah-tengah mereka Ada orang-orang pasar Orang-orang pekan Dan orang-orang yang Tidak ikut dengan Perbuatan mereka Rasulullah bersabda Mereka tetap Ditenggelamkan dari awal Sampai akhir Dan mereka nanti Akan dibangkitkan Sesuai dengan Niat-niat mereka Kata Ibn Hajar Ini menunjukkan Bahwasannya Azad Allah Kalau sudah menimpa Di suatu permukaan Bumi Maka dia akan merata Menimpa semuanya Kecuali apa Ayat ini mengatakan Kecuali orang yang telah Melakukan Amar-amar Dia yang akan diselamatkan Makanya Allah Ta'ala telah Berfirman Takutlah kalian kepada Siksaan yang tidak akan Menimpa orang yang Dolem dari kalian saja Ya itu apa Siksaan itu akan merata Menimpa orang yang Dolem dan Orang yang Soleh tetapi Dia diam saja Maka disini Imam Nawawi Dalam Ayat ini Yaitu menampilkan Ayat ini sebagai Isyarat Bahwasannya Kalau kita ingin selamat Bukan hanya Kita itu Tidak berbuat Kemungkaran Tapi kita aktif Untuk berusaha Mencegah Tersebarnya Kemungkaran itu Walaupun memang Apa Karena Keterbatasan Kemampuan Keterbatasan Iman kita Dan juga Apa Karena tekanan-tekanan Yang banyak Tidak mampu Kita mendatangi Masing-masing orang Melarang ini Melarang ini Kecuali sebagian orang saja Tapi secara umam Apa kita Membuka majelis-majelis ilmu Suara juga tersebar Kemana-mana Ini juga bagian dari Ammar Ma'ruf Nahimongkar Tayyat ilahuna Wallahu'a'lam